dan ini mau saya bawa ke bengkelas yang satunya lantainya lantainya rambut lantainya nendur ya lantainya lantainya l300 kita ini kurang habis memakan waktu satu bulanan temen-temen ini mau diparkir dulu jadi nanti pemasangan apa sama sekalian nyetelnya di bengkelas ini temen-temen eh mas mas kocoh eh iuh 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 kroposnya oke nah ini loh ini kalau nggak dibuka ya ini nggak ketahuan temen-temen ini awalnya kemarin tuh seperti nggak nggak ada masalah ya putuh ini tapi setelah dibakar terus disikat gajah itu ketahuan kropos ternyata oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar temen-temen semoga hari ini kita dalam keadaan semoga saja amin temen-temen hari ini saya mau ke lokasi l300nya mas Agus ya yang tahun 94 bensin kemarin nah ini saya mau update perkembangan las-lasan bodinya itu nyampe mana karena kemarin janjinya itu cuma satu minggu selesai cuman karena kemarin saya tambahin baknya ya itu jadi molar temen-temen ini sudah dua mingguan lebih ya temen-temen dua minggu lah dua minggu lebih ini kok belum ada telepon kok belum pindah ke pinggir chat nah ini nanti saya mau cek perkembangnya sampai mana dan apa saja bagian mana saja yang di last temen-temen yang platnya digantikan kan pastinya mobil tua itu apalagi pickup ya itu pasti banyak bagian-bagian yang kropos nah jadi ini nanti saya cek mana saja bagian-bagian yang kropos dan chat platnya mana saja yang diganti oke temen-temen ini saya sudah hampir nyampe lokasi kita lihat bareng-bareng di lokasi oke temen-temen ini kita sudah nyampe lokasi kita turun dulu ya selamat menikmati Terdito Terdito Ini LX Solar LX Solar teman-teman diagram asyik langsung ya asyik langsung mahal apa ndai? ndai berapa om? teman saya teman-teman ya namanya siapa? namanya nanang nanang bro jadi ini LXX solar tahun 97 ya tahun pertama ini promosi review colong-colongan review gadakan ini masih original tapi masih kotor belum di salon di salon harganya berapa om? 72 72 oke terima kasih siap-siap teman itu teman sesama pemain mobil mobilnya bagus-bagus itu itu juga ya murah lah LXX diesel nah ini teman-teman yang sudah di LXX terutama bagian sini ini bagian talang bagian talang ya ini kemudian ini saya selesai ini saya selesai ini saya selesai ini 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 bagian sini kalau yang dalam kalau yang dalam bagian sini yang pojok-pojok ini sudah beres terus yang kiri juga sudah belakang ini nah yang belakang ini sudah diganti pelat semua jadi ini awalnya dempul teman-teman kalau tidak dibakar ya nggak tahu ini juga masih butuh ini pelat semua kalau yang sini jadi untuk bak ini sudah di ini masih di belum di belum di ganti pelat ini seperti ini coba tak bro kepi munis itu bro kepi ini 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 kalau nggak disusuk seperti ini ya kan jadi ini nanti ini 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 nanti di kurang yuh huh kalau main dumbbell aja ya hasilnya seperti ini teman-teman makanya hati-hati terutama ke caranya mobil tua ya terutama ini mobil tua ini kurang lebih 5 mili ini ini jual pelat aslinya ini jadi ini nanti karat seperti ini teman-teman jadi ini nanti potong ya bagi-bagi gini Alhamdulillah tidak ada yang yang kropos luah belakang aja sedikit kemarin tuh terus lantai sudah terpasang ini lantai sini mas ini lantai ini sudah terpasang ya ini sudah terpasang juga ini sudah dirapetin sama bag yang samping ya ini yang kropos ini kropos ini nanti dipenterin ini untuk apa yang bagian sempat stop-stop kami kemarin saya pesankan pelat-pelat terus sama gelasnya ini dibentuk seperti ini ini nanti untuk tempat stop-lampenya dikembalikan seperti semula teman-teman gitu ya seperti ini update-an kita kalau pelat lantainya ini memang request dari Mas Agus sendiri teman-teman minta pelat yang rata baik ini kayak begini kayak begini tuh ini teknisi handal ini terawatan mobil 2 seperti ini teman-teman memang harus sabar biar hasilnya maksimal ya biar harus sabar ini untuk pintu ini di baut-bautnya bautnya dilaknya ya tapi ya baut buri ya baut ini? ini begini ya di bautnya hasilnya ini ketok mobil bisa awal hasilnya bagus ini teman-teman baik berarti kurang baik itu ya itu pangkon-pangkonnya sudah terpasang semua beres ini juga ini 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 selamat menikmati terima kasih jadi tinggal lebaknya teman-teman ini tinggal lebaknya seperti ini ini sudah dilakit lagi oh 5 mili teman-teman lebaknya loh jadi kalau cabin ini sawas sudah selesai tinggal lebaknya aja disitu pindah ke bengkel chatnya mas Budi oke teman-teman mungkin updatean restorasi treatment body sama chat treatment body ya ini masih treatment body untuk L300 tahun 94 bensin ini untuk hari ini cukup sekian semoga video ini bermanfaat dan ini kemarin mas Agus juga sempat menanyakan bagaimana perkembangannya ini nanti langsung saya upload dan insya Allah hari ini langsung saya upload biar mas Agus juga bisa tahu perkembangannya updatean pick up nya ini nah oke teman-teman saya akhirin video kali ini sampai ketemu di video sahasnya saya dirim Cidni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman kita tahu ya ini tebalnya dempul ini 1 cm lebih 1 cm nah ini nah ini ini dempul ini hahaha nah seperti ini akhirnya ketemu bosnya teman-teman teman-teman om piring di longkas semaranya om ya ya teman-teman piring kemarin dipiring oh no hahaha tidak berani menarjetkan jadi estimasi 1 minggu bisa sampai 2 minggu ya enggak enggak hahaha benarjet dari ini mungkin